Intro Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergembali channel ini Lebih banyak sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Saya heran juga lah sanusi ini Sanusi ini memang tidak boleh berdiam agaknya Tapi betulkah? Lebih banyak sanusi bercakap Lebih banyak kelemahan dia yang akan dijumpai Lebih banyak sanusi bercakap Lagi teruk dia kena hentam Lagi ramai orang makin tak percaya dengan dia Lebih ramai orang sedar dia ini bukan pemimpin yang baik Lebih ramai yang akan sedar dia ini Bukanlah seorang teladan yang baik Betulkah kalau itu terjadi Jadi ini disebut oleh siapa? Ini disebut oleh pengarah pilihan rakyat amanah Muhammad Sani Hamzan Yang dia berkata Lagi banyak sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Anda setuju? Anda tinggalkan komen Pengarah pilihan rakyat amanah Muhammad Sani Hamzan Membedas Muhammad Sanusi Mak Nur Yang berikrar Huuu saya berikrar lagi Saya yang berikrar Hendak memecah belakang hubungan parti-parti Dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim Sebelum berikrar untuk hancurkan ini Cubalah perbaiki dulu Apa yang terjadi dalam perikatan nasional Apa yang terjadi dekat Bersatu itu Tolong Bersatu itu dulu Bersatu dah hancur sekarang Dah enam MP Satu adun yang beri sokongan kepada Dato' Sianwar Ibrahim Itu lebih teruk Tak payah dipecah-pecah Memang dah pecah Jadi tolong dulu Bersatu untuk gam Malik yang pecah belah itu Baru sibuk tentang parti orang Tak malu ke Sebaliknya Dia secara sinis berkata Pengarah pilihan raya perikatan nasional itu Hanya pandailah berkata-kata Bercakap ini tak bayar Katanya Dia sama macam menyanyilah Tak kena bayar Kerajaan perpaduan hari ini Masih lagi kukuh Termasuk sokongan daripada parti Daripada Sabah dan Sarawak Katanya pada Malaysia kini hari ini Saya setuju Talaupun UMNO Pecah belah Laslas Zahid Hamidi Sanggup untuk Lepas jawatannya Sebagai timbalan Perdana Menteri Tom Atasan Resign Rahmat Laslan Resign Dan semua menteri-menteri Dalam Dalam UMNO Resign Termasuklah Zalina Usman Semua resign Lepas itu keluar daripada Kerajaan perpaduan Apa yang jadi? Tak ada Selagi ada sokongan daripada parti Daripada Sabah dan Sarawak Kerajaan ini masih kukuh Masih cukup nombor Tak ada apa yang berlaku pun Jadi Pergilah Sanusi Pergilah Pecah belakang Kalau berani Tapi Janganlah Jangan cuba-cuba Sebab Yang kamu perlu buat Adalah untuk Cuba betulkan dulu Apa yang berlaku Pada Perikatan Nasional itu sendiri Semalam Sanusi berkata Pihaknya Akan berusaha Membuat hubungan Parti-parti Dalam kerajaan Menurutnya Yang menurutnya Kian retak Menjadi belah Sanusi berkata Demikian Ketika mengulas hasrat Daripada MCA dan MIC Untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baru Yang jelas memberi kelebihan Kepada PN Aku pun tak tahu lah MIC MCA ini Durang boikot ini Durang ingat Kuat sangat kuat Tapi Tak apalah Itu durang punya hak Jadi Jadi Nanti Kalau MCA dan MIC Ibu ikut Kalau menang Juga Perikatan Nasional Oke lah Tapi kalau kalah Juga Perikatan Nasional Sanusi Yang letak muka Dimana Itu masalah rumah tangga Mereka Kata Sanusi Kita akan retakkan Lagi untuk menjadi belah Mereka sudah retak Kita akan pecahkan Lagi Itu kerja politik Katanya ketika Ditemui pemberita Di Kuala Lumpur Semalam Wah Hebat lah Sanusi Tapi Itulah Selumber di mata Saudaramu Engkau nampak Tapi kayu balak Di mata sendiri Engkau tidak nampak Malunya Mengulas lanjut Mohd Sani berkata Kenyataan Menteri Besar Kedah Tidak akan menyebabkan PH semakin lemak Setiap kali dia cakap Buat kenyataan Ada MP bersatu Istihan Sokong PM10 Dan hingga sekarang Sudah ada 7 MP 7 6 Sudah ada MP yang sudah Dinyatakan Yang sudah Dinyatakan Sokong kepada Perdana Menteri Katanya Jadi kita minta Dia terus bercakap lah Supaya nanti Lagi banyak lah Ahli Parlimen Akan sokong kita Katanya yang juga Ahli Parlimen Hulu Langat Lebih bising Sanusi Lebih banyak Sokongan Teruskan lah Jadi Tuan-tuan dan Perempuan yang Dihormati sekalian Kita tengok lah Nanti Apa Akan terjadi Seterusnya Apapun Setiap pun Tidak suka Untuk Untuk Apa ni Untuk Untuk mengulas Tentang MIC dan MCA Saya tak berbuat minat Dengan MIC dan MCA Barisan Nasional Sebab MIC dan MCA Bukan parti yang kuat Macam dulu lagi Diorang ada Ahli Parlimen Berapa orang Saja Jadi Sama ada Diorang ada Tidak ada dalam Kerajaan kah Tidak ada dalam Kerajaan kah Tak Tak mengganggu Sangat lah Amno pun Kalau doang keluar Kerajaan pun Apa doang dapat Tak ada Doang akan jadi Pembangkang semula Dan belum tentu Belum menang lagi Kalau kalah lagi Sudah jatuh Ditimpa kayu balap Kena gilis Lagi oleh lori Kesian Kesian Apapun Kita doakan yang baik-baik Untuk semua parti Yang ada di Malaysia Sama ada Kerajaan kah Pembangkang Doakan yang baik-baik Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Sekarang jam 11 malam 11 malam Mungkin anda Menonton video ini Pada siang Malam saya record Siang saya post Berikutan Susulan daripada Najib Razak Punya kes Sekarang tahanan rumah Pengampunan Dan sebagainya Timbul tadi Waktu minum kopi Dengan kawan Timbullah Perbicaraan Timbullah Pertanyaan Pendapat Jadi saya tanyakan Kepada anda juga Pendapat ini Apa pendapat anda Dan apakah Yang anda Fikir Tentang soalan ini Kerana Sudah ada Sudah ada Haru biru Dengan kes Najib Sekarang Kawan tanya Tentang Rosmah Mansur Apa pendapat anda Kalau Rosmah Mansur Pun tiba-tiba Dapat pengampunan Layakkah Soalan dia Layakkah Rosmah Mansur Dapat pengampunan Atau Diskaun Atau Tahanan rumah Seperti Najib Razak Itu soalan dia Soalan pendek Saja Anda boleh komen Apa pendapat anda Pada hemat saya Terus terang Saya terus terang Seja Pada hemat Dan pendapat saya Kalau Najib Razak Mungkin dia Layak Dia layak Dia boleh Dan dia Yalah Deserve it He deserve it Because of What he done For our negara Apa yang sudah Dia berikan kepada Negara kita Dia punya Contribution Dia punya jasa Kepada negara Malaysia Memang tidak boleh Dinafikan Ya Kita boleh terima Tapi Untuk Rosmah Mansur Pada pendapat saya Tidaklah sesuai Untuk diberi Pengampunan Kerana Tidak ada merit Untuk diberi Pengampunan Apatah lagi Sampai diberi 100% pengampunan 50% pengampunan Pada pendapat saya Hanya berlandaskan Kepada belas kasihan Sebagai manusia Mungkin boleh Tapi kalau berlandaskan Kepada merit Dia punya Dia punya Apa Dia punya Jasa kepada Malaysia Saya pikir Tidak Tau lah Tidak tau lah Ada atau tidak Tapi Mungkin akan menyebabkan Orang Sarawak marah Ya Sebab dia sudah didapati Bersalah Dengan kes Yang melibatkan Tentang Sekolah-sekolah Luar bandar Negeri Sarawak Ini menyebabkan Orang Sarawak Memang marah lah Apa tidaknya Kalau lah itu Boleh membawa Banyak manfaat Kepada anak-anak murid Di luar bandar Sarawak Dan itu terjejas Kerana perbuatan Rosmah Mansur Siapa tak marah Nah Jadi Saya tak nampak Banyak sangat lah Alasan Untuk Rosmah Mansur Tapi apapun Kalau lah Kalau lah Dia diberikan pengampunan Dan diluluskan oleh Mahkamah Diluluskan oleh Ketua Hakim Diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengampunan Saya pun tidak juga Tidak juga Bising kah Marah kah Tidak Sebab yang dicuri kah Dia pakai kah Dia salah guna kah Itu bukan duit bapak saya Bukan duit mama saya Bukan duit nenek saya Duit negara Malaysia Jadi Saya memang marah Sebab duit negara Malaysia Tapi Nak marah Sebab dia kacau Saya tidak Cuma Kita mau Supaya Next Next Punya Perdana Menteri Yang Perdana Menteri Sekarang Sipa-sipa saja Supaya jangan Salah guna kuasa Jangan sewenang-wenang Rosakkan Kepercayaan negara Malaysia Sebab itu Memberi banyak Kesan Kepada negara Malaysia Sampai negara Malaysia Buat pertama kali Dalam sejarah Hanya berapa tahun Berapa Perdana Menteri Haru biru kita Haru biru kita Okey Tapi itu mungkin Tidak ada kaitan Dengan Rosmah Mansur Cuma negara Malaysia Betul-betul jadi famous Kerana adanya Siapa sudah Nama Isteri kepada Presiden Filipina Saya lupa sudah Siapa itu Yang Juga Disamakan Seperti Rosmah Mansur Katanya lah Jadi Apa pendapat anda Saya fikir Tidak ada Merit yang terlalu jelas Untuk Agung Lembaga pengampunan Untuk berfikir Untuk Mengampuni Memberi pengampunan Atau memberi Diskaun kepada Rosmah Mansur In term of merit dia Tapi in term of Kasih In term of Belas kasihan In term of Mercy Grace Kepada Rosmah Mansur Mungkin Okey lah Mungkin Okey lah Jangan pula Lepas ni Anak-anak dia Semua pula Pun Mau juga Jangan pula Lepas ni Tiba-tiba Zahid Hamidi Pula Tampil Dan mau Juga Rosmah Mansur Supaya Dia ampuni Juga Jangan pula Lepas ni Pemimpin Pemimpin UMNO Pun muncul Satu Per satu Dan mau Juga Rosmah Mansur Dia ampuni Juga Karena pada Menurut saya Tidak ada Merit sangat Tapi kalau mereka Mau juga Buat It's up to them Tidak ada Apa-apa Masalah Dari segi Perundangan Tidak ada Masalah Dari segi Perlembagaan Untuk mereka Merayu Bagi pihak Rosmah Mansur Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Buat-buat Sejalah Apa yang Kau mahu Buat-buat Sejalah Cuma Rasa Pelik Kalau Tiba-tiba UMNO Zahid Hamidi Dan Siapa-siapa Sejalah Tunggu Zahfrul Luqman Adam Siapa lagi Wal Salih Siapa sajalah Isham Jalil Isham Jalil Bukan lagi Sekarang Siapa lagi Tok Matasan Ahmad Maslan Kalau tiba-tiba Muncul Bising Mesti Dibebaskan Si Rosmah Mansur Ayah ini Pelik Sejalah Rasanya Tidak juga Bikin Hairan Sampai Seperti Bulan Jadi Bintang Tidak 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 Tiba-tiba Kucing Jadi Harimau Tidak Tapi Agak Mengherankan Kalau Betul Jadi Begitulah Oke Jadi Secara Kesimpulan Anda Boleh tinggalkan Komen Anda Apa pendapat Anda Dan Itulah Pendapat Saya Pada Pendapat Saya Tidak Sesuai Kalau Rasul Mansur Dapat Pengampunan In term Of Merit Tidak Sesuai Kalau Dia Disamakan Dengan Datuk Seri Najib Puan Sampai Dia Kita Akui Ada Juga Dia Punya Ada Juga Dia Punya Apa Jasa Tapi Cukup Untuk Membuat Itu Sebagai Satu Merit Untuk Dia Dapat Dia Ampuni Cukup Untuk Itu Jadi Satu Merit Untuk Dia Dapat Dia Ampuni Ataupun Dia Menumpang Atas Jasa Datuk Sini Najib Terasa Saya Fikir Lembaga Pengampunan Pun Bijang Sangat Sangat Bijang Untuk Membuat Keputusan Lembaga Pengampunan Pasti Akan Membuat Apa Itu Membuat Mereka Punya Pro And Con Mereka Akan Buat Satu Apa Itu Pertimbangan Apa Dia Punya Jasa Apa Dia Punya Salahan Apa Punya Dan Sebagainya Dan Saya Fikir Kalau Kalau Itu Betul Benar Berlaku Itu Akan Jadi Satu Yang Hebo Lagilah Siapapun Kerajaan Pada Waktu Itu Nanti Pasti Akan Hebo Lagi Bagaimana Mereka Bagaimana Rosmah Mansur Dapat Pengampunan Lagi Jadi Kita Doakanlah Yang Baik Baik Untuk Najib Razak Untuk Rosmah Mansur Kita Doakan Yang Baik Baik Tapi Segala Yang Dibuat Ada Konsekuens Everything Yang Kita Buat Ada Akibat Terimalah Denyut Nadi Suara Rakyat Pergemar di channel ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita Punya Cinta Malaysia Aku Kita Jaga Kita Bye